assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku ini di siang hari gitu ya teman-teman karena pagi-pagi sibuk masak jadi baru sempet beberes apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walviati murahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin di video kali ini aku mau share aktivitasku di musim hujan nih teman-teman aku mau share t7 tips membersihkan rumah di musim hujan yang bisa dicoba ya membersihkan rumah perlu dilakukan lebih sering ya saat musim hujan pasalnya hujan membuat kelembaban udara tinggi dan cuaca tidak menentu merupakan salah satu faktor pemnicu munculnya bau yang tidak sedap dan bertumbuhnya jamur di dalam rumah kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan akibatnya berbagai jenis penyakit dapat menjangkiti anggota keluarga untuk itulah perlu mengetahui ya tips 7 tips membersihkan rumah agar rumah terjaga kebersihannya dan keluarga Anda terlindungi kesehatannya sebelum lanjut ke videonya terima kasih ya yang udah mau mengklik video ini dukung channel aku agar berkembang dengan cara like video dan komen dan subscribe terima kasih yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai ya dan yang pertama perhatikan kondisi atap ya cek kondisi atap rumah secara berkala pastikan tidak ada kebocoran atau masalah lain yang dapat meningkatkan kelembaban di dalam rumah perhatikan juga kondisi atap dapat membantu mencegah masalah kebocoran dan kelembaban yang sering muncul di musim hujan nah yang kedua jaga kebersihan ruangan ya teman-teman berikan perhatian khusus pada kebersihan ruangan secara menyeluruh di dalam rumah lap meja membersihkan permukaan dapur membersihkan debu di purnitur merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah tumbuhnya jamur dan menjaga rumah tetap bersih yang ketiga berperiksa dinding yang berjamur ya dinding yang lembab merupakan tempat nyamannya bagi pertumbuhan jamur periksa dinding rumah yang mengelupas dan berjamur akibat rembesan air hujan dari langit-langit atau tanah selain menimbulkan bau apak dan bibit penyakit dinding lembab akan lebih rapuh jika dibiarkan begitu saja teman-teman juga bisa melapisi dinding dengan pelapis cat anti bocor agar hujan tidak mudah rembes ya yang keempat mengepel lantai secara teratur ya teman-teman membersihkan lantai merupakan langkah awal untuk menjaga kebersihan gunakan cairan pembersih atau pelantai yang efektif untuk menghilangkan kotoran debu pastikan untuk memilih pembersih lantai yang sesuai dengan jenis lantai teman-teman ya sehingga tidak hanya membersihkan tetapi juga merawat permukaan lantai pastikan juga bahan yang digunakan membersihkan tersebut tidak merusak permukaan lantai rumah teman-teman ya musim hujan seperti ini sering banget ya banyak kotoran ada bekas injekan kucing atau anak-anak nih seperti aku kan masih ada anak balita ya pasti apa ya kotor gitu ya anak-anak kadang menyepelekan kebersihan gitu nah yang kelima cek intalasi listrik juga ya teman-teman dan alat elektronik udara lembab saat musim hujan juga dapat membuat kabel listrik mudah terkelupas cek berkala ya intalasi listrik rumah teman-teman pastikan seluruh kabel terbungkus rapat jauhkan peralatan elektronik dari area basah dan lembab kerusakan kabel pada instalasi listrik atau alat elektronik juga menyebabkan korsleting aduh belepotan nih teman-teman ekor seleting sangat sengatan listrik hingga risiko kebakaran segera perbaiki kerusakan sebelum masalah yang lebih besar terjadi yang keenam sirkulasi udara yang baik ya pastikan tersedia sirkulasi udara yang baik di dalam rumah buka jendela secara teratur untuk membiarkan udara agar masuk dan mengeluarkan udara yang lembab sirkulasi udara yang baik membantu mengurangi kelembaban di dalam rumah dan dapat mencegah pertumbuhan jamur dan yang ketujuh yang terakhir nih teman-teman jaga kebersihan sebelum masuk rumah ya biasakan membersihkan diri lebih dahulu sebelum masuk rumah kotoran dari luar rumah membawa berbagai kuman penyakit pakaian sepatu yang basah akibat cipretan air hujan menimbulkan bau apek sehingga harus segera dicuci dan dikeringkan dengan benar gunakan rak khusus untuk meletakkan barang-barang yang basah seperti payung jas hujan agar lantai rumah terjaga kebersihannya terapkan dan itulah tips dari aku ya bukan dari aku teman-teman aku juga lihat di google gitu ya semoga aja teman-teman suka ya dengan tujuh tipsnya dan bisa diterapkan di rumah agar lingkungan rumah teman-teman nyaman ya selama musim hujan dengan berbagai tips tersebut dan ini aku lanjut nih teman-teman angkat jemuran dan anginnya sangat kencang nih pas aku ke atas super kencang dan aku agak takut gitu ya teman-teman cuma aku nekat tuh bikin video gitu ya padahal sebenarnya aku takut takut si pohon-pohon itu roboh ya menimpa rumah aku karena sering banget ya teman-teman sampai udah dibongkar ya si pohon bambu itu cuma yang sebelahnya lagi belum gitu dan ini lanjut aku lipat-lipat nih pakaian teman-teman jadi sedikit-sedikit nih biar gak numpuk biar gak capek pas ngelipet nanti kalau numpuk tuh kadang capek ya teman-teman aku tuh tim yang lipat aja nih teman-teman gak disetrika tapi untuk seragam anakku aku sering setrika ya teman-teman biar rapih gak kusut gitu oke teman-teman lagi pada ngapain nih pos nontonin video aku semoga teman-teman suka ya dengan video aku yang sederhana ini kegiatan ibu rumah tangga di desa yang lagi musim hujan dan banyak sekali ya pekerjaan IRT di musim hujan pasti lebih ekstra lagi ya dalam menjaga rumah membersihkan rumah makanya ya untuk para suami tolong dibantui ya pekerjaan IRT walaupun sedikit gitu bisa meringankan beban seorang ibu rumah tangga oke dan ini lipatannya hanya sedikit ya teman-teman karena aku setiap hari nyuci dan langsung dilipat dan ini udah terjadi ya hujannya cuma gak terlalu besar ya teman-teman gerimis aja nih di daerah aku ya tepatnya di Garut Utara nih teman-teman dan video selanjutnya ini tuh pas di sore harinya ya jadi hujannya tuh gak terlalu besar ini aku mau panen buah mangga nih disini di kebun ibu aku ya disini ada tanah aku kebagian tanah gitu dari almarhum nenek punya ibu aku sih belum diwarisin karena masih ada ya teman-teman cuma ya aku yang ngambil aja si buah manganya dan ini dia buah manganya lumayan banyak dan aku juga panen pisang nih teman-teman cuma gak direkod gitu ya pas panennya ini pas ngebongkar buah manganya tuh videonya di esok harinya gitu ya karena kemarinnya udah sore jadi baru sempet dibongkar gitu dan mau aku peyum teman-teman tau gak di peyum di peyum itu disimpan di peyum gitu ya teman-teman di dus ini dan ini ada buah ada buah yang satu itu hasil panen dari depan rumah kakak ipar aku ya disuruh di peyum di rumah aku sebenernya udah di peyum dari lama ya tapi belum matang jadi aku mau satuin biar cepet matang gitu oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk video recehnya dan 7 tips dari google-nya mohon maaf bila ada kesalahan di video aku dari ucapan aku di perkataan aku mohon di maafkan ya teman-teman karena aku hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan oke sampai disini dulu untuk videonya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir assalamualaikum